assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman baru pulang beraktifitas mungkin saya harus membuat video kepada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi yang lagi viral saat ini ini saya sudah buatkan skenario nya jauh-jauh hari karena kita harus konsisten ya utamanya tentang bisnis online tanpa modal terpiral di tahun 2023 ini teman-teman tentang cara merintis usaha digital ya teman-teman usaha digital ini tidak sewah dan sepah apa yang sesuai dengan judulnya hanya saja ini ada hubungannya saat ini sedang saya jalani yaitu menjadi youtuber saya cari dulu catatannya sebab saya belum sempat menghapal ini oke oke teman-teman kita lanjut lagi ya kali ini saya sudah merintis beberapa channel YouTube menurut saya ini adalah sebuah bisnis online tidak sesulit apa atau tidak sebuah apa yang anda pikirkan saat ini tentunya tapi ini sebagai perumpamaan saja bisa dijadikan perumpamaan sebab semua usaha ataupun semua proyek istilahnya sebuah saya jalani di masa-masa saat ini di masa-masa yang terbaik digital teman-teman banyak aplikasi yang serupa ini adalah seperti halnya tiktok terus naik video terus ada lagi banyak lagi di luar sana yang ini mungkin sudah menjadi pesaing YouTube ya teman-teman tapi untuk di YouTube sebagai aplikasi terpopuler terutama apabila kita ingin menjadi konten fiat wah konten fiat tidak butuh modal menjadi youtuber itu hanya saja kita harus konsisten sama sekali kita harus kuat mental kuat mental disini sebab menjadi di YouTube itu diberatkan harus mempunyai hologram di alam pikirnya kemudian di gaya hayal atau menjadi sebuah kelompok pikir yang lebih baik terutama intinya adalah pola pikir teman-teman terfaatkan dengan membuat channel YouTube ya terutama saya sering sekali membuat sebuah perumpamaan di alam pikiran saya dan saya mau wujudkannya dalam sebuah bentuk video saya memulai ini semua sekitar lima tahun yang lalu dan saya sudah punya beberapa channel beberapa channel dan walaupun tidak besar sudah mempunyai penghasilan sebab ibaratkan kita meripis sebuah usaha bersuatu yang bisa kita dijadikan untuk seperti halnya berdagang ini tidak sesulit yang kalian bayangkan tidak sesuai apa yang kalian pikirkan tidak termasuk ke dalam ruang lingkup seperti pasar modal investasi dan lain sebagainya tidak teman-teman ini ini adalah investasi menguntungkan tanpa modal hanya butuh kemauan istilahnya kita harus menerapkan yang penting banyak sekali orang-orang yang mengatakan yang penting mulai aja dulu sebab dulu sepertinya saya pun seperti itu ya ketika kita tidak tahu harus melakukan apa yang penting kita persisten upload dan lakukan berdasarkan kemampuan kita saja sebab saat ini kalau kalian lihat di channel-channel YouTube atau ketika anda membuka beranda YouTube banyak sekali tontonan dan lain-lainnya yang sama sekali kita tidak pikirkan nah begini teman-teman intinya hobi teman-teman itu apa silahkan browsing atau cari-cari yang sesuai dengan tema kalian semuanya di YouTube kemudian ada modifikasi dan membuat lebih berbeda dari apa yang sering anda tonton seperti itu saja pentingnya Oke mengapa ini disebut masih viral dan terpopuler untuk saat ini saat ini mungkin banyak orang-orang generasi bidik baru di yang masuk ke YouTube ini berbondong-bondong yang dulu semaskali mungkin kita tidak terpikirkan tentang hadirnya Bang Ata Halilintar yang Ata Halilintar yang kita tahu dia seorang youtuber dia sebagainya banyak yang meriput-riput gajinya seperti apa dan lain sebagainya itu pun bisa kita usahakan bisa kita pelajari Bagaimana caranya kita membuat mendapatkan gaji yang besar dari YouTube Bagaimana caranya kita membuat sebuah attitude atau sebuah jati diri seorang youtuber itu apa keunikannya apa nah sebenarnya ini saya tidak saya sadari sebelumnya sehingga dampaknya saya sangat rasakan saat ini yaitu ketika kita memperoleh seribu atau dua ribu subscriber bisa kita manfaatkan untuk berafiliasi bersama tokoh-tokoh online dan lain sebagainya sebab kita mempunyai subscriber ibaratkan ketika kita sedang footing saat ini ibaratkan ya nanti boleh dikatakan Oh saya pakai baju ini belinya di Shopee nanti kalau kalian mau silahkan cek di deskripsi dan silahkan cek out dan melakukan pembelian disitu ragam pilihannya banyak nanti teman-teman kalau sudah mendaftarkan dan diterima program aplikasi nanti teman-teman juga akan mendapatkan sebuah penghasilan namanya sebuah penghasilan pasif income intinya sekali lagi saya ingin memberikan perumpamaan bahwa seperti halnya apa yang kita lihat dan kita lakukan ketika seseorang menanam sebuah bibit pohon buah seperti itulah membangun sebuah channel YouTube dan kita rawat channel YouTube besar dan menghasilkan nah disitulah kita dapat memetik sebuah hasil teman-teman seperti itu dan ibaratkan kita mempunyai pokoknya serba digital ya misalnya kita membangun kontrakan tanpa modal ini minim sekali resiko hanya bermodalkan imajinasi dan pola pikir Anda yang lebih baik untuk harapan di masa depan kemudian Anda merancang intinya Anda harus memposisikan diri sebagai seorang sutradara kemudian Anda menulis buku seperti ini ke saya ini kemudian Anda buat menjadi sebuah format video walaupun tidak semudah apa yang saya omongkan saat ini nanti kalau sudah terbiasa akan semakin termotivasi 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 sampai saat ini saya mencapai membuat lebih dari lima channel tahun-tahun bayangkan saja setiap channel kita jangan terlalu kita ambil pusing berapa besar dan berapa penghasilannya kita ambil contoh seperti ini saja satu misalnya satu video paling tingginya misalnya 500.000 bagaimana kalau kita mendapatkan sempunya 10 channel dan berhasil dimonetisasi tinggal dikalikan saja berarti itu bisa dijadikan sebagai dikalkulasikan menjadi lima juta rupiah seperti itu jadi silahkan simpulkan saja gaji UMR sepertinya seperti itu nanti kalau kita penghasilan kita sehari-hari lancar ini bisa dikita dijadikan misalnya untuk keperluan lebaran kita dapat tercukupi disitu misalnya kita mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin memiliki style atau gaya jaman sekarang itu misalnya kredit mobil itu kan bisa dibayar dari situ penting buat makan buat sehari-hari ada oke apalagi yang saya ingin saya katakan apa hubungannya cara merintis usaha digital kok malah mengarah ke bidang youtuber ada teman-teman ada ya nanti mungkin untuk saat ini saya tidak bisa memberikan sebuah grafik-grafik yang lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa cek di luar sana bagaimana membuat channel YouTube hanya bermodalkan HP saja teman-teman saya memulai dengan HP ini saja sekitar ini dulu saya membangun channel YouTube lagi dalam keadaan susah lagi keadaan nganggur dan disitulah saya mental saya di uji dan akhirnya saya menjadi tahan banting dan harus tetap berusaha lewat karya-karya daripada mencari kerjaan kesana kesini enggak dapat kemudian disitulah saya sering bergadang dan membuat banyak channel intinya tidak sulit selama teman-teman mempunyai banyak aset digital mempunyai banyak aset digital ya ini mungkin saya terlalu lama dalam ini sebab saya membangun sendiri dan hanya bermodalkan satu HP saja teman-teman dan kemudian setelah cukup mempunyai cukup banyak penghasilan saya membeli HP beli peralatan beli ini itunya walaupun untuk saat ini masih serba minim hasil akhirnya yang penting prosesnya yang utama adalah prosesnya teman-teman hasil akhir bukanlah yang utama ya kalau Anda sudah mendengar kata kalian hasil akhir bukan hasil yang utama yang utama adalah prosesnya teman-teman silahkan berkomentar apakah saya harus membuat tutorial tentang bagaimana menjadi youtuber dan bagaimana kita sekarang ada syaratnya bagaimana kita bisa tembus syaratannya dan diterima menjadi program itu banyak sekali manfaat dan apapun sebab disini di YouTube sudah membeli membelikan banyak fasilitas misalnya seperti di apresiasi kreator itu penonton dapat memberikan penonton saweran di YouTube pun sekarang sudah ada nantinya super cat dan super stiker dari itu penonton bisa memberikan sebuah apresiasi merasa nge-fans berat sama kita bisa memberikan antara 20.000 rupiah sampai 500.000 rupiah kemudian disitu ada fitur belanja kita kalau kita punya produk sendiri misalnya saya membuat kau sini YouTube nama channel saya bisa kita membuat membuat toko di channel kita sendiri kemudian di luar luaran sana apabila ada banyak toko online yang ingin mengajak kita kerjasama kita tinggal tentukan harganya berapa dan persyaratannya apa dan apa yang kita perlukan ah seperti itu saya teman-teman saya secapai sekali ini belum istirahat mungkin untuk detailnya saya bahas 90-90 lagi ya teman-teman silahkan kalau yang belum masih puyang-puyang termasuk saya juga disini aduh karena mengurusi banyak channel itu apa capek-capek sedap sekali teman-teman sedap capek-capek sedap dan saya merasa termotivasi dan merasa walaupun sedikit terobsesi mungkin disini saya hanya mencurahkan sebagai banyak imajinasi berupa hologram disini untuk saya curahkan menjadi sebuah bentuk video teman-teman Oke sampai disini saja mungkin kalau ada teman eh kalau teman-teman terasa kurang lengkap dari apa yang saya jelaskan silahkan bertanya saja eh seperlunya teman-teman yang penting berkomentar yang sopan dan memotivasi dan bisa menimbulkan sebuah manfaat yang banyak bagi saya bagi channel saya pribadi khususnya bagi saya umumnya kepada teman-teman semua saat ini yang sudah terbiasa membuat oh ya fitur video shop jangan lupa itu yang paling mudah mungkin saya akan bahas nantinya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sepertinya sudah selamat menikmati